Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Dan Forum Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo Turut hadir melalui video conference Rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Pimpinan SKPD Lingku Pemerintahan Provinsi Gorontalo Lembaga Sosial Masyarakat Dan organisasi kemasyarakatan lainnya Yang mengikuti video conference Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Rapat Paripuna Dewan hadirin yang kami hormati Pelaksanaan rapat paripurna hari ini Tidak seperti biasanya Dilaksanakan yang dihadiri secara langsung Unsur Forkopimdok Perguruan tinggi Tokoh-tokoh agama Masyarakat Dan unsur lainnya Karena situasi ini tidak memungkinkan Maka pelaksanaan paripurna kali ini Dilaksanakan merujuk pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 2. Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 0201 Garing Menkes Garing 202 Garing 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Dalam Penanganan Corona Yang Virus Disis COVID-19 3. Surat Mendagri Nomor 700 Garing 1723 Otda tanggal 24 Maret 2020 Tentang Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban LKPJ Bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada DPRD Dapat memanfaatkan sarana telekomperens Atau video komperens Dan waktu penyampaiannya Diundur paling lambat 30 April 2020 Semoga pelaksanaan rapat paripurna ini Dibuat pembatasan peserta Sehingga pelaksanaan rapat paripurna ini Dibuat pembatasan peserta rapat Yang sebahagian mengikutinya Melalui video komperens Termasuk gubernur dan wakil gubernur Tentunya hal ini tetap mengacu pada Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Pelaksanaan rapat paripurna ini Tentunya tidak terlepas Dari peraturan perundang-undangan Tentang penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD Yang ini undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Pasal 69 ayat 1 Dan PP nomor 13 tahun 2019 Tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah Pasal 19 ayat 1 Kepala Daerah Nyampaikan LKPJ kepada DPRD Dalam rapat paripurna Yang dilaksanakan Satu kali dalam satu tahun Paling lambat 3 bulan Setelah tahun anggaran berakhir Selanjutnya untuk mengamali rapat paripurna ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah Sehingga rapat paripurna ini Dapat terlaksana dengan tertib dan lancar Sebagaimana sesuai harapan kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Rapat paripurna Dewan Hadirin yang kami hormati Menurut catatan daftar hadir Anggota Dewan Yang saat ini mengikut rapat paripurna Secara video conference Berjumlah 27 orang Dan Yang nyanyi mengikuti paripurna Sejumlah 6 orang Dan jumlah total anggota 45 orang Dengan demikian Rapat paripurna ini secara keseluruhan Dihadiri oleh 33 anggota Dewan Sehingga rapat paripurna Dewan pada hari ini Telah memenuhi korum Sebagaimana diatur dalam rapat Tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo Untuk itu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-16 Dalam rangka penyampaian laporan Keterangan pertanggung jawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 Dibuka secara resmi Acara berikutnya Pembacaan surat masuk Oleh Sekretaris Dewan Kepada Saudara Sekuan Kami persilakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Sekretariat Daerah Nomor 050 Garing Bapeda Garing 1180 Garing 2 Angka Rumawi Garing 2020 Sifat segera Perihal Permohonan Penundaan Kembali Paripurna LKPJ Gubernur 2019 Gorontalo 27 Maret 2020 Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Di tempat Memperhatikan surat ketua DPRD Nomor 160 Garing DPRD Garing 460 Garing 3 Angka Rumawi Garing 2020 Perihal Pelaksanaan LKPJ Tahun 2019 Tanggal 24 Maret 2020 Bahwa Agenda Rapat Paripurna Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2019 Akan dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020 Maka terkait agenda tersebut Dimohon kembali Agar dapat ditunda Pelaksanaannya Mengingat semakin luasnya Penyebaran Wabah COVID-19 Secara nasional Yang telah ditindaklanjuti Dengan penetapan Gorontalo Sebagai daerah Siaga darurat Non-bencana alam Oleh Gubernur Gorontalo Permohonan Penundaan ini juga Merupakan tindak lanjut Dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700 Garing 1723 Garing ODDA Garing tanggal 24 Maret 2020 Tentang perpanjangan waktu Penyerahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bahwa penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD Dapat memanfaatkan Sarana telekonferens Dan atau videokonferens Dan waktu penyampaiannya Diundur Paling lambat 30 April 2020 Untuk memenuhi Ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan Dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Bahwa dokumen Laporan keterangan Pertanggungjawaban Telah disampaikan Sesuai batas waktu Untuk dapat dibahas Sesuai mekanisme Dan tata tertib DPRD Dengan memperhatikan Protokol Pencegahan penyobaran COVID-19 Demikian kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya Diucapkan terima kasih Atas nama Gubernur Gorontalo Sekretaris daerah sudah bertanda Doktor Insinyur Darabah MSI Pembina Utama Mandia NIP 1962-0823-1993-03-1001 Terima kasih Kami sampaikan Kepada Sekwan Yang telah membacakan surat masuk Selanjutnya Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 Disampaikan Oleh Gubernur Gorontalo Pada Bapak Benur Kami undang Dengan hormat Terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam jatuh terbagi Sekalian Om Swasiasu Namo Buddhaya Salam kebajikan Yang saya hormati Sudara Ketua Para Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yang sempat hadir Pada pagi hari ini Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda Yang sempat hadir Pak Wakil Gubernur Pak Sekretaris daerah Pimpinan Perguruan Tinggi dan Swasta Yang saya hormati Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Para tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh adat LSM Dan pemuda Serta rekan-rekan Baik Radio Televisi Baik yang ada Di daerah Maupun nasional Serta hadirin Peserta sidang paripurna DPRD Yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin sidang paripurna DPRD Yang saya hormati Alhamdulillah Puji dan syukur Marilah kita penjatkan Khadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala niimat Dan karunia Yang telah diberikannya Termasuk niimat Kesehatan Yang memungkinkan Kita semua dapat Hadir bersama-sama Pada sidang paripurna DPRD Provinsi Korontalo Dalam rangka Penyampaian LKPJ Kebunul tahun 2019 Semoga Kita semua Menantiasa dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari segala macam Musibah Dan bencana alam Maupun non-alam Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada semua pihak Yang telah mengawal Menyuksekskan Dan berpartisipasi Dalam penyelenggaran Seluruh program Dan kegiatan Pemerintahan daerah Selama periode Tahun 2019 Hadirin Sidang paripurna DPRD Yang saya hormati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Ini Disusun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Khususnya Pasal 69 Ayat 1 Yang menyatakan Bahwa Kepala daerah Wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintah daerah LKPJ Geburun Tahun 2019 Menguraikan Tentang Arah Kebijakan Umum Pemerintahan daerah Meliputi Visi Misi Strategi Kebijakan Dan prioritas daerah Penjabaran Keuangan daerah Penyelenggaran Urusan pemerintahan Selama Satu tahun Kerja Dilengkapi Dengan Pengungkapan Permasalahan Implementasi Dan Solusinya Artinya Bahwa Kinerja Pemerintah daerah Yang telah Melalui Berbagai Tahapan Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengendalian Tetapi Dihadapkan Pada Berbagai Kendala Dan Hambatan Serta Taluput Jua Dari Berbagai Kekurangan Berbagai Upaya Dan Solusi Yang telah Dilaksanakan Semasih Mahal Mungkin Termasuk Meningkatkan Koordinasi Dan Sinergitas Lintas Perangkat Daerah Dan Dengan Semua Stakeholder Pemerintah Daerah Termasuk Menjalin Hubungan Yang Harmonis Dengan DPRD Sebagai Unsur Legislatif Agar Kualitas Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Tetap Solid Untuk Memberikan Pelan Prima Kepada Masyarakat Saat Ini Kita Diperhadapkan Dengan Merebaknya Wabah Virus COVID-19 Hal Ini Kita Sikapi Dengan Bijaksana Dan Bersama Sama Melakukan Penanganan Dari Berbagai Aspek Di Provinsi Korontal Sehingga Masyarakat Mendapat Perlindungan Dan Wabah Dari Wabah Ini Tidak Semakin Meluas Dalam Antisipasinya Sebagaimana Hasil Rapat Forkopimda Yang Diperluas Telah Diambil Langkah-langkah Antara Lain Satu Mengharapkan Agar Masyarakat Mengikuti Anjuran Pemerintah Agar Tetap Melaksanakan Aktivitas Di rumah Dua Pemerintah Provinsi Korontala Dan Kabupaten Kota Segorontala Dalam Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Hal ini Sebagai Tindak Lanjut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Termasuk Di Dalamnya Surat Edaran Dari Kementerian Dan Lembaga Ketiga Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Segorontala Membentuk Posko Terpadu Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Semua Orang Yang Akan Masuki Wilayah Provinsi Gorontalo Maupun Yang Keluar Keempat Bersama-sama Menggalakkan Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Dengan Slogan Gorontalo Bergerak Melawan Corona Lima Pintu Masuk Pelabuhan Akan Dibuatkan Gate Satu Atau One Gate Arah Untuk Memudahkan Pemeriksaan Penumpang Yang Baru Sampai Maupun Yang Berangkat Meninggalkan Gorontalo Kenam Pihak Terkait Akan Melakukan Pemantauan Terhadap Warga Negara Asing Maupun Warga Negara Indonesia Yang Baru Tiba Dari Negara Lain Ataupun Luar Daerah Tujuh Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Menyiapkan Logistik Dan Fasilitas Kesehatan Terutama Alat Pelindung Diri Atau APD Sesuai Kenaangan Di Daerah Masing-masing Kedelapan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Menjamin Ketersediaan Pangan Yang Akan Dibutuhkan Oleh Masyarakat Sembilan Aparat Penegak Hukum Akan Menindak Pegas Jika Ada Hukum Yang Sengaja Menimum Bahan Pangan Dan Saat Ini Setelah Terdapatnya Beberapa Kasus Positif COVID-19 Di Provinsi Gorontalo Kami Telah Meningkatkan Status Wilayah Menjadi Tanggap Darurat Rencana Non Alam Yang Telah Ditindah Lanjuti Dengan Pengajuan Permohonan Kementerian Kesehatan Untuk Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tapi Dengan Sangat Menyesal Atau Kita Bersabar Bahwa Surat Yang Kami Ajukan Kementerian Kesehatan Departasi Indonesia Untuk Menetapkan Provinsi Gorontalo Sebagai PSB Belum Dapat Disetujui Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang Berbahagia Pembangunan Daerah Di Provinsi Gorontalo Didasarkan Pada Visi Pembangunan Yaitu Terujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju Punggul Dan Sejahtera Dengan Visi Ini Seluruh Program Pemerintah Dilakukan Untuk Mendukung Terujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju Punggul Dan Sejahtera Dari Hasil Pelaksananya Di Tahun 2019 Beberapa Capaian Pembangunan Yang Telah Dicapai Dan Cukup Menginggirakan Yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Mencapai Angka 6,41% Walaupun Melambat Dibanding Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 6,51% Namun Masih Berada Di Atas Rata-rata Nasional Yaitu 5,02% Kemiskinan Tahun 2019 Kembali Bisa Kita Turunkan Menjadi 15,31% Dari Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 15,52% Dari Sisi Kesenjangan Indeks Ginding Pada Tahun 2019 Juga Berhasil Diturunkan Menjadi 0,41% Dibandingkan Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 0,42% Dimana Perubahan Ini Didorong Oleh Pengurangan Kesenjangan Di Antara Penduduk 40% Terbawa Tingkat Kesejahteraannya Untuk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gerontal Juga Cenderung Membaik Dari Tahun Ke Tahun Namun Tahun 2019 Berhasil Ditingkatkan Menjadi 68,49 Poin Meningkat Dibanding Capaian Tahun 2018 Yang Berada Di Pengangguran Terbuka Di Tahun 2019 Berada Di Angka 4,0 Poin Meningkat Dibanding Capaian Tahun 2019 Yang Berada Di Angka 4,03 Poin Untuk Inflasi Di Tahun 2019 Berada Di Mengenakan Kegiatan NKR Peduli Di 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 Setiap Kegiatan Kami Memberikan Pangan Atas Sembaga Bersubsidi Yang Perkirakan Bisa Mencapai Kurang Lebih 10 Milihan Rata Rata Lama Sekolah Di Tahun 2019 Berada Di Angka 7,69 Poin Meningkat Dibanding Capaian Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 7,46 Poin Usia Harapan Hidup Di Tahun 2019 Berada Di Angka 67,93 Poin Meningkat Dibanding Capaian Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 67,45 Poin APM Baik SMA SMK Dan MA Di Tahun 2019 Berada Di Angka 78,75 Poin Meningkat Dibanding Capaian Tahun 2018 Yang Berada Di Angka 78,71 Poin Selain Capaian Utama Daerah Yang Menunjukkan Kinerja Yang Baik Hasil Pelaksanaan Pembangunan Hingga Akhir Tahun 2019 Bisa Dilihat Dari Rata-rata Pencapaian Perangkat Daerah Berdasarkan Pelaksanaan Urusan Sudah Kategori Sangat Baik Untuk Capaian Kinerja Kategori Sangat Tinggi Atau ST Rata-rata Mencapai 99,82% Sementara Capaian Kinerja Anggaran Rata-rata Mencapai 96,3% 37% Beberapa Capaian Kegiatan Strategis Yang Telah Kita Hasilkan Di Tahun 2019 Antara Lain Urusan Pendidikan Penambahan Ruang Kelas Baru SMA SLB Sebanyak 16 Unit RKB Penyediaan Media Pembelajaran Alat Praktik Dan Alat Peragak Siswa Baik SMA SLB Sebanyak 421 Unit Komputer Dan 41 Unit Server Tersebar Di 6 Kau Paten Dan Kota Penyediaan Media Pembelajaran Alat Praktik Dan Alat Peragak Siswa SMK 500 Unit Komputer Dan 30 Unit Server Tersebar Di 6 Kau Paten Dan Kota Penyediaan Mobil Air SMA SLB Sebanyak 1560 Set Dan Penyediaan Mobil Air SMK Sebanyak 1645 Set Pembinaan Terhadap Guru Dan Tenaga Kependidikan Telah Diberikan Insentif Tunjangan Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Sebanyak 2.096 Orang Pemberian Bantuan Subsidi Bagi Mahasiswa Miskin Dan Atau Berprestasi Tahun 2019 Diberikan Kepada 922 Orang Mahasiswa Miskin Berprestasi Urusan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah Kuota Premi Jam Kesta Yang Dibayarkan Kurang Lebih 1.803 3.77 Jiwa KBPJS Dan Klaim Pemerawatan Dana Talangan 83 Jiwa Urusan Pekerjaan Umum Kondisi Mantap Jalan Telah Mencapai 59,20 Jumlah Panjang Jalan Provinsi Yang Dibangun Dan Ditingkatkan Sepanjang 16,44 Kilometer Panjang Jalan Strategi Provinsi Jalan Menuju Pariwisata Potensi Pertanian Dan Daerah Transmigrasi Yang Dibangun 9,8 Panjang Jalan Provinsi Yang Dipelihara 1.000 Atau 170 Maaf 170,75 Kilometer Luas Sawah Yang Direhabilitasi Dan Ditingkatkan Jaringan Negresinya Sebanyak 18.112 Hektare Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Penanggulangan Kemiskinan Telah Dilakukan Pembangunan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin Sebanyak 720 Unit Pembangunan Rumah Untuk Kerban Bencana Kebakaran 35 Unit Operasi Pasar Sebanyak 85 Kali Bantuan Penganan Tunai BPNTD Sebanyak 32 KPM Untuk Peningkatan Produksi Telah 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 Dilakukan Penyaluran Benipad Seluas 27.238 Hektare Dan Buffer Stok Seluas 587 Hektare Penyediaan Bibit Ternak Saping 1000 Ekor Dan Bibit Ternak Kaming Sebanyak 230 Ekor Pengadaan Sarana Perahu Fiber 3GT Bermesin Tempe 15 PK Sebanyak 95 Unit Penyediaan Sarana Perahu Untuk Penilaian Danau 10 Unit Penyediaan Sarana Masin Ketingting 9 PK 30 Unit Penyediaan Sarana Masin Tempe 15 PK Juga 20 Unit Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang saya Hormati Beberapa Hal Yang Dikemukakan Tadi Merupakan Pengantar Dari Apa Saja Yang Telah Dilakukan Dalam Pembangunan Tahun 2019 Yang Tentunya Tidak Semuanya Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kami Menyadari Bahwa Pembangunan Daerah Di Semua Sektor Tidak Semudah Membalikan Telap Tangan Dan Tentunya Masih Banyak Kekurangannya Sehingga Sangat Dibutuhkan Semua Kompakan Dan Komitmen Sehingga Semua Usaha Kita Dapat Dirasakan Manfaatnya Oleh Seluruh Masyarakat Provinsi Gorontalo Yang Sama Sama Semua Elemen Terkait Aros Nantiasa Intens Saat Berkomunikasi Berkoordinasi Dan Bersinergi Melaksanakan Pembangunan Di Semua Sektor Hadirin Sidang Paripurna Konstruktif Dari DPRD Atas Pembangunan Daerah Di Tahun 2019 Untuk Perbaikan Kita Pada Tahun Datang Dan Insyaallah Akan Kita Kawal Dan Tindak Laci Secara Bersama Sama Atas Nama Pemerintah Provinsi Gorontalo Sekali Lagi Saya Menyampaikan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tinggian Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Semua Pihak Yang Telah Berpartisipasi Dan Bekerjasama Menjalankan Pembangunan Di Wilayah Provinsi Gorontalo Yang Sama-sama Kita Cintai Semoga Allah Meridoi Dan Memberkahi Kita Semua Serta Selalu Lindungi Daerah Gorontalo Agar Senantasi Aman Tentram Sehat Dan Sejahtera Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima Kasih Wabillahi Tafiq Walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Sampaikan Kepada Pak Gubernur Yang Telah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dan Selanjutnya Dilanjutkan Dengan Penyerahan Naskah Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 Kepada Pimpinan DPRD Gubernur Korontalo Menyerahkan Dokumen LKPJ Gubernur Provinsi Korontalo Tahun Anggaran 2019 Kepada Ketua DPRD Provinsi Korontalo Untuk Diterang Langsung Atas nama Ulang Ketua DPRD Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ini Akan Dibahas Sesuai Dengan Mekanisme Yang Ada Di DPRD Provinsi Korontalo Rapat Paripunadewan Yang Terhormat Demikian Tadi Telah Kita Ikuti Penyerahan Naskah Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Korontalo Tahun 2019 Dan Sesuai Ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 Akan Segera Dibahas Oleh DPRD Sesuai Dengan Peraturan DPRD Provinsi Korontalo Tentang Tata Tertib DPRD Dan Insya Allah Sebentar DPRD Akan Membentuk Paripurna Pembentukan Pansus Dalam Rapat Paripurna Tersendiri Acara Berikut Penutup Sebelum Rapat Paripurna Dewan Ini Ditutup Kami Atas Nama Pimpinan Dan Anggota Dewan Nyampaikan Terima Kasih Kepada Gubernur Wakil Gubernur Forkopimda Sekretaris Daerah Dan Bapak Ibu Yang Telah Mengikuti Jalannya Rapat Paripurna Melalui Video Conference Pada Hari Ini Dan Tidak Luput Pula Kami Menyampaikan Terima Kasih Kepada Dinas Kesehatan Yang Telah Memfasilitasi Protokoler Kesehatan Dan Pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Yang telah Memediasi Tim IT UNG Sehingga Pelaksanaan Rapat Paripurna Melalui Video Conference Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Kami Pula Sangat Mengapresiasi Kerja Yang Sangat Maksimal Pada Gubernur Bupati Wali Kota Forkopimda Dan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Gorontalo Dalam Menangani Merebaknya Virus Corona Di Provinsi Gorontalo Terutama Tenaga Medis Dokter Dan Perawat Telah Berjuang Dalam Menangani Pasien COVID-19 Dan Kepada Masyarakat Halaya Mari Dengarkan Himbauan Pemerintah Untuk Memakai Masker Sering Mencuci Tangan Dengan Sabun Menghindari Kerumunan Sosial Distensi Yang Sangat Mudah Terjadinya Penyebaran COVID-19 Dan Mengutamakan Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan Dan Insyaallah Beberapa Hari Kedepan Kita Umat Muslim Akan Menunaikan Ibadah Kuasa Di Bulan Suci Ramadhan 1442 Jiria Untuk itu Mari kita Mendoakan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Keberkahan Dan Lindungannya Kepada Kita Semua Sehingga Wabah Virus Corona Ini Akan Segera Berakhir Amin Yang Yairah Yairabal Alamin Akhirnya Kami Juga Menyampaikan Terima Kasih Kepada TNI Polri Polda Yang Telah Sama-sama Dengan Kita Membantu Pelaksanaan Penyebaran Corona Ini Agar Supaya Tidak Meluas Pada Kita Semua Oleh dan sebab itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat juga kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohabilalamin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-16 Dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2019 Secara resmi saya nyatakan ditutup Nillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Tengah dan para netizen Barusan selesai pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Yang ke-16 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2019 Yang digelar di gedung DPRD Provinsi Gorontalo Dan kita saksikan tadi melalui video conference bahwa kegiatan tersebut sudah usai Dan ditutup langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Paris Yusuf Demikian laporan kami dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo Kami kembali ke studio